Asli Sapa Indonesia Malam, saya Friska Klarissa. Presiden Jokowi enggan mengomentari polemik suara PSI yang naik hingga 3% lebih dari hasil hitung Sirekap KPU. Sementara P3 mempermasalahkan anomali suara partai mereka di Sirekap ke KPU. Karena jumlahnya turun, sementara suara PSI naik. Presiden Jokowi Dodo melemparkan persoalan polemik naik drastisnya suara PSI di Sirekap ke KPU dan PSI. Polemik lonjakan suara PSI muncul saat suara partai yang diketahui anak Jokowi Kaisang Pangarep meroket hanya dalam waktu 3 hari. Dari 2,86% menjadi 3,13% atau bertambah 230.361 suara. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. P3 sempat mempermasalahkan anomali Sirekap ini ke KPU. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Ahmad Baidoi menyebut Sirekap KPU telah membuat kehebohan. Ahmad Baidoi menyatakan, perolehan suara P3 pada 28 Februari sore sempat turun 38.000 suara. Padahal jumlah suara masuk yang dihitung terus bertambah. Sedangkan pada saat yang sama, ada parpol lain yang suaranya naik pesat. Yang kami sebut anomali. Begitupun suara P3 kami juridika, di C hasilnya ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jahat diturunan. Alhamdulillah kemudian Sirekap kembali ke track yang benar. Meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, Pasal 393, bahwa hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjirjata. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan. PSI membantah tudingan ada operasi sayang anak terhadap rekapitulasi suara di KPU. Politisi PSI, Ade Armando, menyatakan, jika memang ada kecurangan atau ada campur tangan Presiden Jokowi, seharusnya kenaikan suara PSI terjadi sejak awal perhitungan suara di KPU. PSI menduga tuduhan itu dimunculkan karena ada pihak yang takut jika PSI lolos ke parlemen. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Jadi dia katakan kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya? Sampai nggak naik-naik ya. Baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowi-nya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya. Ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang? Ya ada begitu banyak pihak yang takut ya PSI bisa lolos ke parlemen ya. Karena mungkin kalau PSI sampai lolos ke parlemen, kita mungkin akan bikin mungkin hal-hal yang tidak biasa. Misalnya membongkar korupsi, membongkar penyuapan. Komisi Pemilihan Umum merespon studi dengan penggelembungan suara PSI di aplikasi Sirekap yang sementara ini memperoleh 3,13 persen. KPU menyebut masyarakat bisa memeriksa langsung foto perolehan suara di TPS yang ada di Sirekap untuk memeriksa akurasi suara. Kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil prolehan suara peserta pemilu, nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari penyakit suara, kami akan umumkan. Data yang dipublikasi di Sirekap itu, itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik Sirekapnya akurat atau tidak? Dari hasil hitung suara Sirekap KPU yang kami kutip untuk data masuk per 4 Maret 2024 pukul 3 sore, suara PSI mencapai 2,4 juta suara atau 3,13 persen. Sementara suara P3 mencapai 3,08 juta suara atau 4,01 persen. Sementara dari hasil hitung cepat Litbang Kompas dengan suara masuk 100 persen, PSI meraih 2,80 persen suara, sementara P3 mencapai 3,86 persen suara. Perlu diperhatikan margin of error atau derajat kesalahan dalam hitung cepat ini adalah plus minus 1 persen, artinya bisa berkurang 1 persen atau bertambah 1 persen. Kami kutip dari data Sirekap KPU data 4 Maret 2024 pukul 3 sore, kami ambil satu sampel suara di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecematan Cibaber, Kota Cilegon, Banten, PSI meraih 69 suara, sementara angka perolehan suara 6 calegnya masing-masing 0 suara. Namun, kalau kita lihat hasil pindai formulir C1 di TPS 004, suara partai PSI hanyalah 1 suara, sementara suara 6 calegnya masing-masing 0. Ini bisa berarti sekali lagi yang dicoblos adalah logo partainya, bukan nama calegnya. Namun, data C1 TPS 004 Kelurahan Bulakan, Cilegon ini berbeda dengan rekapan di Sirekap KPU. Polemik suara partai di Sirekap KPU bukanlah pertama kali. Sebelumnya, Sirekap juga menuai polemik karena kesalahan input data yang membuat rekapitulasi sementara dihentikan. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana polemik suara di Sirekap KPU bisa berlarut-larut mulai dari temuan 1 TPS suara bisa mencapai ribuan, kini suara PSI yang melonjak drastis juga menuai polemik. Kami bahas bersama Ilham Saputra, Komisioner KPU 2017-2022, bergabung juga peneliti perludem, Fadli Ramadhan. Selamat petang semuanya, Mas Ilham juga. Mas Fadli, apa kabar? Selamat sore. Selamat petang, Gafiska, sabar baik. Senang bisa berdiskusi, tapi yang jadi polemik beberapa waktu ini adalah sebenarnya bagaimana secara aturan, secara logis, ini sebenarnya penambahan suara yang sedang dibahas, misalnya PSI ini wajar atau tidak, kalau Pak Ilham lihat? Ya, saya kira ini proses rekapitulasi masih berjalan ya, tetapi kalau mengacu kepada hasil dari Quick Con, dari Kompas TV juga sudah menampilkan bahwa hasil dari Kompas TV misalnya saya ini 2,8 persen untuk hasil final dari Quick Con Kompas TV atau Kompas ya. Lidbang Kompas, ya. Lidbang Kompas. Nah, itu kan memang sudah, kalau kemudian margin errornya adalah kurang lebih 1 persen, maka saya kira ini perlu kita kaji-kaji kembali dengan adanya lonjakan yang lumayan tiba-tiba gitu ya. Dan kemudian kita perhatikan betul bagaimana hasil dari foto C-Planonya, betul kata Pak Komis Teridam Klarik tadi, dan juga tentu hasil dari rekap di kecamatannya. Jangan-jangan ada persoalan di rekap kecamatannya sehingga kemudian hasil dari DA1-nya di-upload ke si rekap itu berimplikasi dengan ada pertambahan dari suara PSI. Nah, tentu ini perlu dilihat kembali ya. Tetapi kalau kita kemudian percaya dengan hasil Quick Con, yang merupakan hasil pembanding, agar kemudian bisa mengantisipasi kecurangan-kecurangan, agar tidak ada pengelombongan, tidak ada manipulasi, maka ini patut kita waspadai. Nah, kalau yang jadi patokan misalnya dokumen C-Hasil dibandingkan dengan yang ada di si rekap, sebenarnya bagaimana masyarakat melihatnya? Karena misalnya dilihat kok berbeda di formulir C-Hasil dengan yang ada di si rekap, sementara yang transparan bisa masyarakat lihat adalah si rekap itu, Pak Ilham. Ya, sebetulnya kan si rekap itu base-nya adalah C-Hasil Plano. Karena dia base-nya adalah foto dari hasil C-Planu ketika hari A pemilu 2024 yang lalu. Jadi berbeda dengan sistem informasi penghitungan situng pada 2019, yang di-scan kemudian masuk server KPU, kalau ini kan menggunakan foto dengan teknologi OMR dan ORI misalnya saja. Tuh, foto itu yang kata menurut Pak Idam tadi ditampilkan juga dalam si rekap. Harusnya tidak berbeda hasil dari hari A pemilu 2024 dengan foto yang ada ketika itu. Nah, saya tidak tahu ketika kemudian si rekap atau rekap itu hasil kecamatan ditunda dengan dalih perbaikan si rekap. Nah, ini yang muncul kecurigaan menurut kita ya, menurut masyarakat muncul kecurigaan. Kenapa kemudian ada penghentian, ada perintah penghentian dengan alasan kemudian ada perbaikan si rekap. Padahal si rekap ini adalah alat bantu, soalnya dibilang alat bantu, alat bantu, dan alat bantu. Tetapi kenapa kemudian fokusnya pada perbaikan si rekap? Tidak kemudian si rekap itu diperbaiki dengan melalui hasil rekap inturasi di tingkat kecamatan. Kalau PSI bilang, harusnya tidak ada yang aneh naik turunnya suara selama penghitungan suara masih berlangsung. Kalau Mas Fadli, apa yang jadi sumber polemik sebenarnya yang patut diwaspadi oleh masyarakat? Karena kan semuanya pasti mengawasi ya, baik itu publik maupun partai politik yang bersangkutan. Ya, kalau soal naik turun suara dari segi persentase, itu bisa diterima Mbak Fisca. Karena kan besaran suara yang masuk itu akan mempengaruhi persentase ya. Tapi kalau besaran suara, perolehan suara masing-masing partai, itu yang mungkin hanya naik. Kalau turun kan tidak mungkin. Kecuali memang ada koreksi terhadap proses penghitungan. Dan saya kira itu tidak akan banyak. Jadi kalau secara persentase naik turun, oke. Tapi kalau jumlah perolehan suara masing-masing partai, misalnya awalnya seribu, lalu dua hari kemudian turun menjadi 700, itu agak aneh. Seperti P3 misalnya, Mas Fadli ya. Mas Fadli ya. Betul. Tidak di P3 itu harus patut dicurigai. Ada tindakan yang melakukan pengurangan suara. Tapi memang, sekali lagi ya, di serekap kan kita perlu cek. Apakah memang serekapnya yang bermasalah membaca POM CH Plano itu, atau memang itu juga terjadi pengurangan dalam progres rekapitulasi manual. Jadi memang ini harus dibandingkan. Oke, bagaimana bisa membedakannya, Mas? Nah, cara membedakannya yang paling penting itu adalah, saksi partai politik itu memang mesti memegang CH hasil di masing-masing TPS. Ketika mereka memegang CH hasil dari masing-masing TPS, itu adalah basis suara yang paling murni. Nah, nanti tinggal dibandingkan ketika mereka misalnya mengkompil perolehan suara perkelurahan dari CH hasil, lalu nanti dikompil per kecamatan, ketika proses rekapitulasi ternyata suaranya di bawah itu, atau suaranya melebihi itu, yang dikompil dari CH hasil, artinya ada kesalahan dalam proses rekapitulasi. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman P3 merasa suaranya ada yang kurang dari proses rekapitulasi atau penghitungan sebelumnya, maka yang perlu dilakukan adalah balik lagi untuk mengecek CH hasil. Nah, problemnya memang Mbak Rizka, tidak semua saksi partai politik di proses rekapitulasi itu memegang CH hasil. Nah, belum lagi misalnya CH hasil itu sudah berpotensi tidak murni lagi. Ada perubahan, ada pencoretan, dan segala macam. Nah, itu yang harus diwaspadai sebetulnya. Nah, ini dalam proses rekap berjenjang, inilah ruangnya yang harus dikontrol betul oleh saksi partai dan oleh teman-teman pengawas pemilu. Nah, tapi soal si rekap, karena ini adalah tools atau perangkat yang ditampilkan kepada publik, dan ini juga dibuat dengan uang negara, juga harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Ini tidak bisa, kalau tiba-tiba si rekapnya salah, keliru, ngaco gitu ya. Terus menghindar dengan mengatakan si rekap bukan hasil resmi. Cek hasil rekap berjenjang. Nah, itu tidak bertanggungjawab namanya. Nah, Anda tampilkan informasi di ruang publik ketika terjadi kesalahan, Anda tidak berkomitmen untuk memperbaikinya. Tidak bisa begitu. Jadi KPU juga harus bertanggungjawab soal kemantapan dan verifiednya hasil di si rekap. Oke, kalau Pak Ilham melihat dengan munculnya si rekap ini, apakah belum matang sejak awal? Karena ya, bicara soal hasil pemilu seperti yang Mas Fadli katakan tadi, tidak bisa bilang ke masyarakat, aduh maaf ya loading, aduh maaf ya error. Karena yang dipertanggungjawabkan adalah hasil persuara yang dibiliki setiap warga negara. Gimana Pak Ilham? Ya, sampai sekarang saya tidak tahu problemnya di mana gitu ya. Karena si rekap ini kan sebetulnya memang alat untuk transparansi, alat untuk kemudian penyelenggara pemilu bisa memonitor suara untuk kemudian disampaikan kepada publik, informasi yang terbuka, dan juga tentu untuk menghindari manipulasi. Tetapi yang terjadi sekarang adalah justru muncul sakwasangka atau prasangka dari masyarakat karena kesalahan si rekap bahwa KPU melakukan kesalahan hitung, melakukan manipulasi hitung. Nah, sampai sekarang tidak dijelaskan kesalahannya apa. Misalnya, emang sempat dijelaskan oleh salah seorang komisner yang mengatakan bahwa ini ada kesalahan petugas KPPS. Nah, saya tidak tahu. Petugas KPPS ini adalah salah paling rendah dari tugas penyelenggara pemilu itu di paling bawah adalah petugas KPPS. Kok bisa menyalahkan petugas KPPS misalnya saja? Apakah BIMTEK ini yang bermasalah gitu ya? Apakah kemudian ada persoalan yang tidak simulasi yang tidak banyak dilakukan oleh usaha timi gitu ya? Hasilnya, orang jadi gapek terhadap, atau penyelenggara pemilu di setiap level jadi gapek terhadap persoalan si rekap ini. Atau ada kesengajaan. Wallah alhamdulillah. Nah, ini kan dalam proses krusial sampai nanti penetapan 20 Maret, tentu proses pengawasannya jadi makin intens. Tapi, untuk melihat apakah ini ada kejanggalan dan tidak, sederhananya bagaimana Pak Ilham untuk masyarakat melihat? Ya, tadi seperti disampaikan oleh Mas Padli sebetulnya ya, jadi memang harusnya partai politik ini di setiap level mempunyai saksi yang militan. Saksi yang kemudian standby dari pagi sampai sore ketiga hari kemarin, untuk kemudian diserahkan hasil dari C-Planu tersebut. Dari hasil perolehan suara dan juga rekapitulasi suara yang ada di tingkat TPS. Nah, ini yang harusnya kemudian dimiliki oleh setiap saksi. Nah, persoalan yang betul kata Fandi tadi, tidak semua saksi punya itu, tidak semua saksi, semua partai punya saksi di TPS. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, yang paling penting adalah kemudian bisa dibandingkan, di-compare, atau kalau dikatakan bahwa ada foto di isi rekap, di-compare saja dengan hasil dari rekapitulasi di TPS, rekapitulasi di kecamatan, keupatan, sampai nanti level nasional. Sehingga jalan-jalan kejanggalan-kejanggalan, itu bisa dilaporkan kepada bawah seluruh. Untuk ketika rekapitulasi di masing-masing level, disampaikan keberatan terhadap hasil tersebut. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib, kembali bisa sampai Indonesia malam. Mas Fadli, karena pengeluaran sudah 3,5 miliar rupiah untuk si rekap yang diambil dari APBN, perlukah audit segera singkat saja? Sangat perlu menurut saya ya. Paling tidak besok kan teman-teman DPR sudah mulai membuka masa sidang. Dan saya kira komisi 2 bisa segera menghendakkan RDP dengan KPU. Dari keseruhan proses rekapitulasi, termasuk tidak maksimalnya si rekap yang sudah mengeluarkan uang negara sangat banyak, itu harus ditanyakan kepada KPU. Dan KPU sudah bertanggung jawab untuk menjelaskan itu semua. Jadi jangan seolah-olah, oh ini tidak penghitungan resmi, jadi tidak apa-apa, amburadul kan juga tidak tepat juga. Oke, terakhir juga Pak Ilham, jadi apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi hasilnya? Karena kan nggak mungkin ya kalau dicocokkan manual ulang lagi dari awal, tiap TPS itu nggak mungkin sekali. Apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi? Ya, konsisi rekap itu ya kalau sekarang saya rekap. Kembali lagi itu ya. Sisi rekap ya. Tetapi kemudian saya kira masyarakat jika menemukan potensi-potensi kenaikan atau manipulasi suara agar kemudian bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti Bawaslu dan beberapa lembaga-lembaga lain ya. Kemudian jangan lupa untuk, jangan takut berpartisipasi dalam melaporkan segala pelanggaran. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan juga kepada KPU agar segera membuka problem yang ada di seri KPU ini agar kemudian jangan sampai nanti pada penyelenggaran pemilu berikutnya orang menjadi trauma kepada sistem elektronik. Nah ini yang harusnya kemudian sistem elektronik bisa membantu transparansi pemilu malah kemudian orang menjadi trauma dengan sistem ini. Evaluasi transparansi dibutuhkan agar hasilnya juga punya legitimasi terhadap publik. Terima kasih Pak Ilham Saputra, Komisioner KPU 2017-2022. Terima kasih juga Mas Fadli Ramadhanil dari Perludem, peneliti Perludem telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.